Setelah satu tahun absen di Indonesia akhirnya Xiaomi balik juga Yo guys, balik lagi dengan video disini dan kali ini kita akan membahas tentang Xiaomi 14 series Oke langsung aja ya, Xiaomi 13 itu tahun lalu itu absen di Indonesia Saya gak tau alasannya kenapa tapi tiba-tiba aja Xiaomi itu gak rilis versi flagshipnya sama sekali di Indonesia Baik versi yang biasa, pro maupun versi ultranya guys Dan ya itu sih kejanggalan dari Xiaomi Indonesia di tahun lalu guys Sampai sekarang masih gak ada alasan yang diberikan oleh Xiaomi ke Indonesia Kenapa sih kok gak masukin versi 13nya ke Indonesia Nah ternyata guys, di tahun 2024 ini Xiaomi akhirnya kembali ke Indonesia Yaitu dengan merilis flagshipnya yaitu Xiaomi 14 series di Indonesia Dan banyak teaser yang sudah bermunculan katanya sih rilisnya itu bakalan tanggal 26 Maret 2024 guys Jadi buat kalian yang nungguin atau pengen ganti ke flagshipnya Xiaomi Mending kalian tunggu tanggal 26 Maret ini guys Nah disini saya akan mencoba untuk membahas sedikit ya guys Beberapa info yang hanya dimiliki oleh Xiaomi 14 series Karena ya info-info yang lain tentu saja masih ada di smartphone-smartphone lainnya ya guys Nah langsung aja kita bahas mulai dari seri 14nya Di Xiaomi 14 series ini ternyata yang versi pro nya itu gak akan muncul guys Karena di versi globalnya hanya muncul Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra Dan tentu saja ya yang di Indonesia ini saya masih penasaran Apakah Xiaomi akan merilis versi ultranya di Indonesia Tapi kalau memangnya nanti akan rilis ini berarti akan semakin seru ya Persaingan smartphone di Indonesia guys Nah kita bahas dulu dari yang Xiaomi 14 Beberapa hal yang tidak dimiliki oleh smartphone lainnya Yaitu adalah tentu saja dari kameranya guys Dari kameranya Xiaomi ini memiliki satu buah nama brand Yang tentu saja hanya dimiliki oleh Xiaomi Yaitu adalah Leica yang bekerja sama dengan Xiaomi Nah disini Leica itu bekerja sama dengan Xiaomi Dan merilis sebuah optical lens yang bernama Leica Sumi Lux Iya Leica Sumi Lux ini katanya bagus banget ya Dan lensanya ini bagus banget untuk Xiaomi 14 series ini Nah selain itu Xiaomi juga membuat image sensor sendiri Jadi sebelumnya Xiaomi ini mengandalkan image sensor dari Sony guys Tapi kayaknya sekarang ini Xiaomi itu merasa gak puas gitu loh Dengan image sensor dari Sony Oleh karena itu mereka membuat image sensor sendiri yang bernama Light Fusion 900 Dan ini katanya lebih bagus banget Daripada image sensor yang dikasih oleh Sony guys Nah selain dari HDR nya itu Dari beberapa hasil foto yang dibandingkan Memang hasil fotonya ini lebih bagus gitu ya Daripada image sensor yang diberikan oleh Sony guys Nah yang terakhir tentu saja adalah Snapdragon 8 generasi ketiga Yang sampai saat ini itu hanya dipakai oleh beberapa smartphone flagship saja Dan belum banyak ya smartphone flagship yang sudah menggunakan Snapdragon 8 generasi ketiga Dan dari Snapdragon 8 generasi ketiga ini tentu saja lahir berbagai macam fitur AI Yang hanya bisa diadopsi oleh Xiaomi Karena ya itu bekerja sama dengan Xiaomi HyperOS Yang telah disematkan pada Xiaomi 14 series ini guys Nah sekarang kita langsung lanjut aja ke Xiaomi 14 Ultra Di Xiaomi 14 Ultra semuanya itu mirip-mirip Kecuali dari segi kameranya Segi kameranya itu image sensornya itu namanya LYT900 guys Ya mirip-mirip sih Kayak Light Fusion 900 Tapi ini namanya LYT900 Dan katanya sih lebih bagus lagi daripada image sensor yang Light Fusion 900 itu guys Dan untuk aperture yang ada di Xiaomi 14 Ultra ini Juga bisa berganti-ganti sesuai yang kita mau Selain itu kita juga bisa mengambil foto secara ultra wide 1x, 2x, 3,2x, 5x, dan 10x guys Dan juga katanya ada ultra zoom yang bisa sampai 30x Dan hasilnya itu tetap bagus Karena didukung oleh kemampuan AI yang ada di Snapdragon 8 generasi ketiga tersebut Dan juga di Xiaomi 14 Ultra ini Sekarang layarnya itu katanya lebih kuat lagi daripada sebelumnya Dan Xiaomi pun memberi namanya Xiaomi Shield Glass Ini jauh lebih bagus daripada layar sebelumnya Dan lebih kuat 10x lipat Itu katanya Xiaomi ya guys Jadi kalau jatuh pun itu lebih tahan Nah tentu saja tidak ada kata ultra ya Kalau misalnya tidak memiliki photography kit Mulai dari Xiaomi 11 Ultra sampai sekarang Xiaomi itu tetap memberikan photography kit Dan di seri yang ke-14 Ultra ini Photography kitnya itu lebih advance Karena sudah ada tambahan 1500mAh baterai yang disematkan pada photography kitnya Jadi semakin advance dan semakin berguna jauh daripada sebelumnya Nah mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan pada kalian hari ini Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya buat lagi satu buah video setelah event tanggal 26 yang ada di Indonesia guys Nanti disana juga saya akan berikan spesifikasi secara lengkap dari apa yang diberikan dan di launching di Indonesia guys Untuk soal harga pun saya juga akan mengikuti harga yang ada di Indonesia nantinya ya guys Mungkin itu aja Please share, like, dan subscribe Jika kalian suka dengan video kali ini Comment jika kalian ingin ngobrol-ngobrol Atau ngomongin tentang Xiaomi 14 series See you guys di video selanjutnya Wah akhirnya setelah satu tahun ya Xiaomi balik lagi ke Indonesia yang versi flagshipnya Moga-moga gak absen lagi deh Hmm Sampai jumpa